Terima kasih telah menonton! 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 Seperti ayam Pama original, ayam Pama jenis Mangon ini juga memiliki bulu lebat, dengan warna bulu yang kurang menarik. Yang keempat adalah ayam Pama ninja. Pama ninja merupakan jenis ayam hasil crossfit antara jenis ayam manon, dengan ayam betina Burma dari Myanmar. Ayam jenis Pama ninja termasuk ayam Pama ninja termasuk ayam paling populer di Indonesia, ayam jenis ini memiliki bobot yang cukup besar dan berat. Yang kelima, ayam Pama jenis Pama jenis Pama Gostan terkenal dengan memiliki gaya konser mundur atau atret. Dan warna bulu ayam jenis Pama Gostan terlihat lebih menarik dibandingkan dengan ayam jenis Pama Hori. Ayam Pama Gostan memiliki bobot rata-rata berkisar antara 2,5 sampai 3 kg. Dan yang keenam, adalah ayam Pama Thai. Ayam Pama jenis Matai, dikabarkan terlahir dari persilangan antara ayam jenis Pama dengan ayam jenis Bangkok original. Ayam jenis ini memiliki struktur tulang yang lebih tebal dan padat, dengan bobotnya bisa mencapai hingga 3,5 kg. Ayam jenis Matai, umumnya memiliki jenis kaki berukuran kecil dan bulat, juga mempunyai corak kaki yang cerah, serta memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang sangat menarik. Yang terakhir yang ketujuh adalah, ayam jenis Masil atau ayam Pama Brasil. Ayam jenis Masil merupakan ayam jenis modern. Ayam jenis ini memiliki bobot hingga mencapai 3,5 kg. Ayam jenis Masil memiliki kaki yang kecil dan kering juga pendek, dengan warna yang terang seperti kaki ayam jenis Bangkok. Demikianlah info singkat tentang beberapa jenis ayam Pama, yang banyak penghobi dan peternak pelihara. Semoga bermanfaat, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan, ketika akan memulai memelihara atau berternak ayam jenis Pama. Salam satu hobi dan salam ternak sukses selalu! Salam satu hobi dan salam ternak sukses. Terima kasih.